selamat menikmati pekuburan etnis Cina atau Tionghoa di Bukit Tinggi bersebelahan dengan arena pacuan kuda Bukit Ambacang dari sejarah tercatat awal kedatangan etnis Cina atau Tionghoa ke Bukit Tinggi secara pasti tidak diketahui namun diperkirakan sejak awal abad ke-19 mereka umumnya berada di Kelurahan Benteng Pasar Atas dan setelah menunculnya keluarnya peraturan tentang Wijikan Stelsel yang dibuat 1856 masyarakat etnis Tionghoa dan Cina di Bukit Tinggi diizinkan mendirikan toko, rumah dan makin aktif di berbagai kegiatan ekonomi Bukit Tinggi masyarakat Tionghoa umumnya berprofesi sebagai pedagang namun di zaman kolonial Belanda juga ada yang sebagai pegawai kemudian dari si Analah diperkirakan mulai berkembang pemakaman ini karena tentunya setiap ada yang lahir tentu juga ada yang meninggal ada yang mati nah daerah inilah dijadikan sebagai pemakaman bagi etnis Cina di Bukit Tinggi yang sebelumnya juga pernah ada di pemakaman mereka di sekitar kawasan Taman Mergasuatwa dan Bulayaki Nantan namun setelah tahun 1900an pemakaman etnis Cina difokuskan sekitar daerah gadut daerah pacuan kuda Bukit Ambacang bangunan-bangunan yang ada tidak berlanjut lagi untuk pemakaman etnis Cina disini karena setelah tahun 2000an kebanyakan etnis Cina dikubur di daerah Payakumbuh sehingga bangunan-bangunan baru kuburan-kuburan baru tidak lagi dapat dilihat disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.